Jokowi ini udah terlalu kurang ajar Jokowi mau menciptakan dirinya sebagai musuh rakyat Indonesia Rakyatnya harus bangkit, harus dilawan Karena perjuangan kita 98 itu Kita melawan KKN Jokowi menghidupkan kembali lepotisme Menghidupkan kembali dinasti keluarganya Kalian itu telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Dengan menciptakan hadirnya Jokowi hari ini Siapa itu? Ya partai-partai pendukungnya lah Saya melihat Jokowi ini akan melakukan 3 periode dengan cara lain Tapi saya ingatkan Jokowi Kita nih jangan sakiti kita gitu loh Jangan sakiti rakyat Indonesia Kalau Jokowi lakukan itu kita pasti akan melawan terus Sampai kemanapun Jokowi Selesai atau tidak selesai Jokowi kita akan lawan Karena negara ini bukan punya Jokowi Negara ini punya rakyat Indonesia Punya generasi yang akan datang Insyaplah Jokowi Sampai jumpa di video selanjutnya Selama kita ikuti sistem yang mereka bangun Maka kita akan ikut permainan mereka Kita cuma jadi figuran apa cheerleader aja tuh ya Tim Hore aja Tetap aja aktor utamanya dalam macam mereka Gimana nih? Kalau saya melihat hari ini Jokowi ini udah terlalu kurang ajar Bahaya Enggak langsung Ketika ada kepentingan Dinasti Jokowi Wah MK dengan cepat nih Melaksanakan Yang mau diputuskan hari ini gitu loh Tapi ketika kepentingan rakyat Contohnya Undang-undang omnibusul itu Iya Dan juga PT 0% Betul MK ini pura-pura buta dan tuli Iya Wah berarti Saya melihat Hari ini Jokowi mau menciptakan dirinya Sebagai musuh rakyat Indonesia Bahaya nih Wajar kalau Rahmat bilang Revolusi Somat Somat Perlu juga Supaya Jokowi ini sadar gitu loh Tadi soal MK sigap terhadap Kepentingan keluarga Jokowi Tapi buta tuli Terhadap kepentingan rakyat Tadi Presidensial threshold Punamistol segala macem ya Itu makanya Barangkali Orang menyelesetkan MK jadi mahkamah keluarga ya Iya Mahkamah keluarga Mahkamah kasur Katas Mas Adi Mas Adi Ada mahkamah Perkoncol-koncol Gimana Ya itu Kita tunggu keputusan hari ini Kalau memang betul MK mengabulkan Berarti Rakyatnya harus bangkit Harus dilawan Karena perjuangan kita 98 itu Kita melawan KKN Hari ini Jokowi Menghidupkan kembali Depotisme Menghidupkan kembali Dinas Di keluarganya Ya Saya minta kepada Seluruh rakyat Indonesia Mahasiswa Buru Rakyat Pelajar Untuk melawan nih Kebijakan Jokowi ini Ini ngaco Jokowi udah ngaco Mungkin Jokowi itu Tidak tahu sejarah Apa yang terjadi 98 Kawan-kawan kami Meninggal dunia Untuk apa yang kita Perjuangkan hari ini Tapi Jokowi Mau coba-coba nih Mau coba-coba Seperti Suharto Bahkan hari ini Banyak orang bilang Jokowi lebih Gila dari Suharto Ya kemarin Tokoh senior Gunawan Muhammad Yang sudah 82 tahun Juga Menulis surat terbuka Dia kecewa Sedih dan kecewa Dulu dia Jokowar banget Bukan cuma Jokowar dong Jokowar banget Bahkan dia aktif Dengan saliharanya itu Berhari-hari Bikin pertunjukan seni Segala macam Bahkan dia sebagai orang tua Jalan kaki Dari buku atas Sampai ke istana Siang-siang Panas bolong Tapi dia kecewa Nah Nyanyian kecewa ini Sudah mulai merambah Ke kolam-kolam nih Barang buzzer pun Punya Dennis Regar Siapa lagi itu Si Ade Armando Segala macam Ini gimana Fenomen apa nih Apakah mereka nanti Akan kita ajak melawan Jokowi Gimana Kalau saya lihat Mereka mah jangan ajak Kita ajak melawan Jokowi Kita pendemkan dulu aja Ke bumi itu Karena Karena mereka Terjadi Indonesia Seperti ini gitu Oke Dan saya imbau juga nih Kepada Orang yang dulu Dekat dengan Jokowi Partai-partai pendukung Jokowi Harusnya nih sadar gitu Kalian itu Telah merusak Tatanan Kehidupan berbangsa Dan bernegara Dengan menciptakan Hadirnya Jokowi hari ini Siapa itu Ya partai-partai pendukungnya lah Siapa menghadirkan Jokowi Siapa PDIP mungkin Kok mungkin Ya PDIP Koalisi-koalisi Dulu yang bawa Jokowi dari Solo ke sini kan Gerindra Parabowo Jakarta Ya itu juga termasuk Tersebut aja semuanya lah Karena memang Sudah bersatu padu gitu loh Dan hari ini mereka Mau coba-coba lagi Bermain seolah-olah Mereka gak bersalah gitu Karena saya melihatnya Kalian ciptakan Jokowi ini Seharusnya Harus berani bertindak Kalau memang Jokowi hari ini salah Hari ini ada kekeliruan Dengan adanya dinasti Yang dia mau buat ini Harus dilawan dong Iya Pecat aja Jokowi Mbak Mega Pecat aja Jokowi Gak usah takut Pecat dari? Dari Kader PDIP Oh pertugas partai ya Pertugas partai kan Kasian juga Dampaknya apa Kalau dia Mula mau pecat Gue gak masalah Gue pas presiden kok gitu Ya setidak-tidaknya kan Akan bisa Turun lebih cepat lah Oh gitu Karena hari ini rakyat Indonesia Bisa disurvei ya Ekonominya tuh Aduh Kasian juga ya Tapi kan 82% Happy dari Jokowi Surveinya begitu Surveinya abal-abal itu Kasih duit ke saya Saya pikir survei juga jadi Itu barang Tam Saya tidak ingin Berpikir negatif Atau yang buruk-buruk Tapi sekadar Antisipasi Pertanyaan saya adalah Jika Jika nanti Anwar Usman Yang namanya Anwar Usman Anwar Usman Ketua MK Yang ipar Jokowi Membacakan apapun Dalih alasannya Dan Gibran bisa jadi Cawapresnya Prabowo Nah saya mau tanya nih Apa Bentuk Perlawanan segera Gak nunggu besok Nunggu depan Bulan depan Segera Dari Aliansi Aktivis 98 ini Perlawanan seperti apa Apakah mau ngapa-ngapain Bagaimana gitu Kita Tangan coba Menyatukan Kekuatan Untuk Mengadakan aksi besar Supaya Rakyat ini sadar Juga kepada Gibran kah Atau dengan Prabowo sendiri Kalau memang Betul Gibran itu akan Diangkat menjadi Wakilnya Prabowo Hampir pasti begitu Ya kalau saya sih Melihatnya Memang harus dilawan terus Apapun dalam bentuk Apapun Dalam bentuk Perlawanan nyata Ataupun tidak nyata Karena jelas-jelas Hari ini Mereka telah Menyakiti hati kami semua Terakhir Indonesia Terakhir Indonesia Dan satu hal lagi Saya kasih tau Jokowi Jokowi jangan Coba-coba Kalau emang Itu gak bagus Jangan Terus dilakukan Saya melihat Jokowi ini Akan melakukan Tiga periode Dengan cara lain Artinya Ketika Prabowo Ambil Gibran Andaikan Prabowo menang Saya meragukan Prabowo akan Akan lama Memimpin ini Akan tidak lama Karena Kondisinya Prabowo juga Kondisinya itu kenapa? Kondisi kesehatannya lah Kesehatannya kenapa? Saya melihat Dari fisiknya Agak-agak Kurang bagus Tidak sehat ya? Tidak sehat Sudah tua juga Nah ketika Prabowo sakit Atau kenapa? Ada kemungkinan Berhalangan tetap ya? Betul Inilah tiga periode Dengan cara lain Yang Jokowi coba Setelah gagal Tiga periode Kemarin itu Atau perpanjangan jabatannya Tapi saya ingatkan Jokowi Kita ini Jangan sakiti kita Jangan sakiti rakyat Indonesia Kalau Jokowi lakukan itu Kita pasti akan melawan terus Sampai kemanapun Jokowi Selesai atau tidak selesai Jokowi kita akan lawan Karena hari ini Jokowi melakukan Pengkhianatan Terhadap reformasi Kenapa itu terjadi? Apakah Jokowi itu Tidak Membaca Tidak tahu Peristiwa 98 Masuk sibuk Sibuk bikin mebel Nah itu dia Makanya saya melihat Apakah Ijazanya Jokowi ini Bener atau enggak Kalau orang yang Punya ijazanya Bener itu Dia akan Oh sejarahnya begitu Akan tahu gitu loh Tingkat pendidikannya Nah jadi Jokowi Jangan semakin lama Semakin membuka Jati dirinya sendiri lah Dengan kekurangan-kekurangan Yang Jokowi miliki Jadi intinya tetap Lawan Lawan Kita akan tetap lawan Jokowi Kalau melakukan sesuatu Yang enggak bagus di negara ini Karena negara ini Bukan punya Jokowi Negara ini Punya rakyat Indonesia Punya generasi yang akan datang Yang ingin hidup Baik di negeri ini Dengan kondisi Yang lebih baik pula Pendidikannya Kesehatannya Bahkan Tenaga kerja ini Mereka juga butuhkan Ini hari ini Aduh Kacau Jokowi Jokowi ini Lebih cepat mundur Lebih bagus Agar apa Agar Rakyat ditengteran gitu loh Jadi apa yang dimainkan Pola-pola Jokowi Kemarin ini Dengan adanya Bazar segala macam Membuat negaranya Berantakan gitu kan Insyaplah Jokowi Kita semakin tua Semakin sadar Perbaiki bangsa ini Dengan bagus Dengan logo Serahkan Sesuai Hukum Yang benar Jalankan pemilu Dengan baik Jangan ada lagi Yang namanya KKN itu Pak Jokowi Karena ini bahaya Buat Buat generasi Pak Jokowi sendiri Anak Pak Jokowi Cucunya Pak Jokowi Apalagi Kemarin itu Kita sudah ke KPK Untuk masalah Gibran dan Kesang Ini kan Kita gak akan lupa Tindak lanjut Dari laporan Ubet ya Jadi Jokowi ini Lekul lah Perbaikin lah Jangan sampai nanti Kita umur Tidak ada yang tahu Tapi ketika itu terjadi Kita akan tuntut Yang terlibat itu Yang kita tuntut kemarin Berantakan Ini kan berbahaya Oke Ibunya Irian ini juga begitu Harus kasih Nasihatin dong Jangan lupa